Intro Assalamualaikum semuanya, selamat datang di channel Buruan Factor Setelah UFC Vegas 75 usai, tentu ada interview khusus bagi para pemenang seperti Arman Sarukian dan Jar Gennonier Pada 2019 lalu, Arman Sarukian bertarung melawan Islam Makachev, Yusuf Fight Night Dimana yang menjadi main eventnya saat itu adalah Al-Star of Fame vs Olenik Pertarungan itu agak menantang bagi Islam Makachev yang biasanya dominan tetapi pada akhirnya Islam Makachev berhasil pulang dengan kemenangan Selama wawancara baru-baru ini dengan Daniel Cormier, juara bertahan hampir mendeskritkan Arman Sarukian sebagai penantang yang sangat penting Arman Sarukian mungkin merasa terhina dengan pernyataan tersebut dan ingin menjalankannya kembali Meskipun tampaknya tidak ada konflik tradisional antara kedua fighter tersebut Arman Sarukian mungkin merasa dia dapat menampilkan pertunjukan yang lebih baik jika pertandingan ulangnya dengan Islam Makachev bisa dilakukan Dengan kemenangan malam itu, fighter berusia 26 tahun itu mungkin tidak terlalu jauh dari perjalanannya menuju title shot Seperti yang kita tahu, Arman Sarukian adalah orang pertama yang bisa men-take down Islam Makachev Karena memang basic Arman Sarukian adalah grappling, namun grapplingnya Arman Sarukian ini agak unik Dimana ia lebih mengincar pertarungan bawah hanya untuk melakukan ground and pound Dan nyaris tidak pernah berusaha melakukan kuncian atau mengejar kemenangan submisi Karena pada saat melawan Dasilva tadi, ada beberapa momen dimana seharusnya Arman bisa melakukan rerane kecok Kuncian paling dasar dalam berhasilan jujitsu Tapi tidak Arman lakukan, Arman justru terus-menerus memukul awannya sekuat tenaga Jared Kanonier diharapkan memasuki perebutan gelar dalam pertandingan berikutnya setelah kemenangannya atas Marvin Vettori tadi malam Jared Kanonier yang menekankan niatnya untuk memperebutkan gelar kelas menangkah kembali Menutup saran pertarungan dengan Hamzat Simaev yang tidak punya ranking Wartawan bertanya kepada Jared Kanonier di depan media yang berkumpul setelah kemenangannya di UFC Vegas 75 Apakah pertarangan itu dengan Hamzat Simaev memberi saya kesempatan untuk perebutan gelar? Maka Jared Kanonier menjawab Saya tidak tahu, dia bahkan tidak berada di peringkat di kelas middleweight Jadi maksudku, aku tahu dia populer Semua orang ingin melihatnya, melakukan pekerjaannya, dan hal-hal semacamnya Jika mereka menelpon saya dan berkata Hai bagaimana dengan melawan Hamzat Simaev? Saya sedang berusaha untuk mendapatkan title shot lagi Saya tidak hanya berjuang untuk menghibur kalian Kamu tahu apa maksudku? Aku tahu kalian ingin melihatnya Ini akan menjadi pertarungan yang bagus Jika pertarungan itu membuat saya mendapatkan gelar Ya, saya baru saja mengalahkan factor di ranking nomor 3 Jadi, saya tidak melihat ke belakang Saya melihat ke depan Saya melihat sang juara Jadi, jika Dana White dan Hunter Campbell Mengatakan dia antara anda dan seorang juara Maka itu adalah sesuatu yang bisa kita bicarakan Tetapi, jika anda mengatakan Akankah anda melawan Hamzat Simaev dan menyambutnya di divisi ini? Saya seperti, apakah itu memberi saya gelar? Itulah pertanyaan yang saya miliki untuk anda Yap, gue sangat setuju dengan cara berpikir Jad Kenunier Gimana ia datang untuk mengejar title shot Bukan hanya sekedar menghibur penonton Tanpa tujuan yang jelas Gimana tentu, menurut Jad Kenunier Melawan Hamzat Simaev begitu saja adalah hal yang tidak ada gunanya Karena saat ini, nama Hanjat pun tidak ada dalam ranking kelas middleweight Sehingga, jikalau ada Nawet meminta Jad Kenunier untuk melawan Hamzat Simaev Hanya untuk menyambut kedatangannya di kelas middleweight Dan tidak menjamin title shot Maka tentu Kenunier pasti menolaknya Yang Kenunier mau adalah, ia mau saja melawan Hamzat Simaev Asalkan, jika ia menang dari Hamzat Simaev, ia mendapatkan jaminan title shot Dan jika tidak ada jaminan tentu title shot Tentu itu adalah musibah bagi Jad Kenunier Yang pertama, jika Kenunier menang, maka rankingnya tidak berubah Yang kedua, jika Kenunier kalah Wah bakal ancur rankingnya, karena kalah dari faktor yang tidak punya ranking Jadi sebenarnya, kasian juga para faktor kelas middleweight Yang dipaksa mau untuk menyambut Hamzat Simaev Karena sampai detik ini, Dana White masih kekeh Tidak memberikan panggung untuk Hamzat Simaev Jika itu di kelas welterweight Padahal sudah sangat jelas Baik Hamzat Simaev maupun Kamar Usman Sama-sama bersedia untuk saling bertarung Tapi Dana White malah mengatakan pertarungan itu adalah bullshit Padahal Kamar Usman sampai-sampai mendatangi Dana White langsung Untuk mewujudkan pertarungannya dengan Hamzat Simaev Jadi itu artinya, satu-satunya panggung untuk Hamzat Simaev Adalah di kelas middleweight Wah, benar-benar makin gak jelas karir Hamzat Simaev Yang padahal udah jelas-jelas rankingnya di kelas welterweight Sudah berdiri di ranking 4 Yang mungkin hanya sejengka lagi untuk mendapatkan title shot Juara kelas bantam UFC saat ini yaitu Aljamain Sterling Tegas pada keputusannya untuk naik ke kelas bulu Setelah pertarungannya nanti di UFC 292 melawan Sian Umeli Pada 19 Agustus mendatang Fangmaster atau Aljamain Sterling Mengungkapkan rencananya dalam sebuah wawancara Dengan camat karsandu pada 14 Juni Dan Aljamain Sterling pun berkata UFC 292 mungkin adalah pertarungan terakhir saya di kelas bantam Bahkan jika saya tidak mengangkat tangan Atau tidak mendapatkan kemenangan Itu pasti tidak Karena Sian Umeli membuat saya keluar dari divisi Sialan Berita ini meregaskan kembali komentar yang dibuat oleh Aljamain Sterling Sebelum pertarungan UFC 288 dengan Henry Sehudo Selama wawancaranya dengan Inside Fighting Pada 11 April lalu Aljamain Sterling mengonfirmasi rencananya untuk naik kelas Setelah 1 atau 2 pertarungan lagi di kelas bantam Dengan berkata Satu atau 2 pertarungan lagi Saya pikir paling banyak 2 pertarungan lagi Di kelas bantam Dan kemudian itu akan menjadi kelas 10 Dan kita akan melihat bagaimana saya melakukannya Dengan orang-orang ini disana Aljamain Sterling pindah ke kelas 10 Akan membuka gerbang untuk pertarungan super Melawan Alexander Volkanovski Pertarungan dimana Pelatih Aljamain Sterling yaitu Mas Hera Sangat yakin Aljamain Sterling bisa menang Muncul di episode 30 Mei Dari The Scope Show Mantan juara kelas Walter WFC itu yaitu Mas Hera Yang pernah mengalahkan George St. Pierre Membuat beberapa predisi berani Tentang pertarungan anak didiknya itu Melawan si Badak Volkanovski Mas Hera berkata Aljamain Sterling dengan lengannya Saya percaya Jika dia tidak mendapatkan lehernya Dia akan mematahkan rahangnya Jika dia mendapatkan Volkanovski kembali Aljamain Sterling akan menyelesaikannya Itu pertarungan yang bisa dimenangkan Tidak itu bukan soal tidak respect Saya sangat menyukai Volkanovski Pertarungan super kelas bulu Antara Aljamain Sterling dan Volkanovski Akan menjadi pertarungan monumental Antara dua juara olahraga yang paling dominan Era para juara yang berhadapan satu sama lain ini Benar-benar suguhannya membanjakan para fans Wah, gue gak nyangka Aljamain Sterling seberani itu Melawan mantan ranking 1 Pound for Pound Terlebih lagi ini kelasnya Volkanovski Yang sudah terbiasa menang di kelas ini Sedangkan Aljamain Sterling adalah baru di kelas ini Dan adalah hal yang sangat sulit Menang melawan juara di kelasnya Dan tentu Pindahnya Aljamain Sterling ini ke kelas bulu Karena demi persahabatannya dengan Merab de Valespili Dimana Merab sejengkala lagi mendapatkan total shot Bahkan seharusnya sudah mendapatkan total shot Sebelum Sianomeli Nah itulah obrolan kita hari ini Apa tanggapan teman-teman? Silahkan tulis di kolom komentar ya Sekian dan terima kasih Terima kasih